Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dylan channel Oke untuk video kali ini saya ingin mengganti ini jadi eh speedometer di sini speedometernya sudah digital nanti akan diganti di mx135 karena di bagian sini kan belum digital nanti angkat saya ganti digital dan ini bukan motor saya ya motor temen dan ini orangnya ia pengen mengganti seperti ini kita bongkar dulu nanti kita pasang saja bagian kabel-kabelnya ya kita HAALA T FROM INJUSTRATION 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 BEAT INJUSTRATION ini sudah saya jejerkan yang ini yang baru yang digital dan ini yang oria yang bawaan nah untuk perbedaannya itu cuma di bagian sininya doang jadi dia akan ditambah 2 kabel yang satu kabel ini warna biru ya terkadang beda-beda jadi kalau misalnya kalian belinya hidup orang yang berbeda biasanya warna kabelnya juga akan berbeda jadi kalau misalnya punya saya disini warnanya kabelnya warna biru jadi nanti ini akan dijemper dengan warna ungu di bagian motor nanti akan saya tunjukkan dan ini nanti akan dimasukkan ke kunci kontak jadi harus positif kunci kontak jadi perbedaannya cuma dua ini doang yang di ori dengan yang digital jadi ditambah kedua ini oke kita lanjut saja pemasangan jadi ini dipasang dulu ke bagian sini nanti kita pasang ke motornya oke disini tadi saya pasang dulu karena kalau misalnya kalau misalnya nggak dipasang nanti bisa lepas-lepas ya takut jatuh juga dan untuk kalian saya sarankan dikencangkan dulu bagian baut-baut sini penguncinya kemudian nanti untuk pemasangannya nanti kita sambung saja karena yang bagian sulitnya itu di bagian sininya jadi bagian yang ini soket-soket seperti ini kita pasang dulu dan ini yang terakhir saja kalau misalnya ini sudah selesai nanti yang di lampunya atau speedometernya nanti dia akan nyala ya oke kita sambungkan saja dulu untuk menyambungannya jadi yang tebal sini sebentar nah di bagian yang tebal ini nanti kita pasang ke bagian soket yang disini seperti semula ya jadi kalian harus memperhatikan bagian sininya jadi kalau misalnya di bagian sininya itu ada berapa pin kalian masukkannya sesuai ya jadi kalau misalnya disini ada 6 dan ada 4 atau 5 kalian masukkan sesuai dengan urutannya nah disini kemudian jangan lupa juga di bagian speedometer sini kalian masukkan kalian tarik saja sininya bentar ya nah jadi untuk yang bagian tengah sini kalian masukkan full ya nah ini sudah full kalau misalnya sudah mentok kalian tarik ke atas bagian ininya kemudian putar kencengin jadi kalau misalnya kalian ingin memasang kalian harus memperhatikan yang orinya juga jadi kalau misalnya di bagian sininya ya soketnya warna hitam biasanya disini ada soket atau warna hitam gitu ya ini ada isolasi warna hitam kalian masukkan sesuai dengan yang hitam jadi kalau misalnya kalian lupa atau gak tau kalian bisa melihat speedometer yang orinya jadi disini dimasukkan sesuai kalau misalnya gak sesuai nanti bisa konslet ya kita masukkan juga bagian sini oke ini sudah masuk kemudian bagian sininya nah ini bagian sini ini dimasukkan ke sini jadi perhatikan bagian pin-pinnya ini atau ininya sesuai gitu ya kalau kalian masih bingung kalian bisa komen saja insyaallah akan saya bantu nah kalau misalnya sudah terpasang semua bagian soket-soket sini dan bawaan juga sudah disambungkan nah untuk bagian sini nanti ini lampunya nah ini kita langsung saja beralih ke bagian samping dan CDI-nya di bagian CDI ini ibarat ecunya ya tapi kalau misalnya ini kan masih karbu jadi CDI oke disini kita lepas dulu tapi ini sudah saya lepas ya di bawah dia untuk kalian yang pengen masang kabelnya jadi kalian selipin dulu terus masukin ke bawah kemudian beralih ke bagian bawah untuk nganuin CDI-nya ya jadi ini sudah saya lepas jadi disini kalau misalnya kabel CDI punya MX135 biasanya ada dua soket jadi yang soket yang agak banyak itu dia yang kita jumper ya jadi di bagian sini ini kabel warna biru dan setiap kabel atau merah juga biasanya beda-beda kabelnya kalau misalnya yang seperti ini ini yang ke arus kunci kontak ya positif ini disarankan sama yang punya jadi pas pertama beli yang punya atau yang jual itu cerita kalau misalnya harus ke kabel yang warna orange dan kalau misalnya kalian disarankan warnanya ke putih ya putih kalau orange orang gitu jadi berbeda-beda oke ini dimasukkan saja dulu nah untuk bagian sininya kalau misalnya agak susah kalian tarik pakai tang pakai tangan juga bisa kemudian dimasukkan seperti ini kemudian ini ditarik dulu ya nah ini kan bisa direnggangin kita renggangin terus dimasukkan ke bagian sini oke jadi untuk memasang di bagian sini memang agak sulit sulit agak sulit ya jadi di bagian sini kalian gunting dulu yang kayak lakpannya itu atau pelindung dari kabelnya digunting ke atas sedikit kemudian kalau sudah kalian tekan atau kalian pakai angin juga bisa oke di bagian sini jadi untuk kabelnya juga kalian sesuai dengan ininya ya kadang ada yang warna putih dan ada yang warna orange nah ini sudah cukup sampai di bagian sini ini tidak ada celahnya ya dan ditutup seperti ini kalau sudah kalau mau ini dilakban lagi jadi ditutup aja biar gak kena air oke kita lanjut saja untuk bagian sini yang warna merah ini jadi ini harus ke kunci kontak jadi di bagian kanan sini dilepas dulu kalau misalnya kalau dilepas nanti akan ada sambungan kabel untuk ke kunci kontaknya kita lepas aja ya oke kemudian kita lanjut untuk pemasangan kabel yang warna merah jadi kalian sambungkan ke sini ke kabel kunci kontak jadi kabelnya itu agak jauh dia kalau misalnya kalian agak susah kalian bisa melepasnya ini bagian depan atau bagian sininya ya alhamdulillah ini sudah terpasang di bagian sini kalau misalnya belum terpasang dengan sempurna coba kalian tarik sedikit saja jangan ditarik kenceng-kenceng agar dia kalau misalnya sudah masuk disini sudah ngunci dia jadi seperti itu oke tadi di bagian sini sempat bermasalah sedikit karena tadi pemasangannya kurang krep banget jadi bagian RPM dia tidak nyala yang disambungkan ke bagian kabel ini itu untuk RPM jadi kalau misalnya RPMnya tidak jalan kalian cek lagi nah ini kemudian karena rangkaiannya sudah terpasang semua di bagian sini juga saya sudah saya pasang lengkap insyaallah cuman bagian sini lampu-lampunya doang yang belum kemudian kalau sudah kita balik ke bagian sini nah ini tampilan awal kalau misalnya kontak off seperti ini nah dia ada ada jamnya kemudian kita on kan wow seperti ini ya nah kalau sudah kita nyalakan slotarnya nah dia akan naik lah yang di bagian sini itu RPMnya jadi kalau misalnya dia tidak nyala RPMnya kalian bisa cek di bagian kabel yang tadi jadi ininya dia bisa naikin sampai kesini jadi kalau misalnya ada bermasalah kalian bisa komen saja kalau misalnya bagian setiap motor juga berbeda-beda juga ini kalau misalnya warna kuning maaf warna biru punya saya ini dia nyambungnya ke warna orange di bagian sini dan kalau misalnya warna merah ini dia nyambung ke kunci kontak sini jadi kalau misalnya agak susah kalian bongkar saja jadi seperti ini saja untuk video kali ini untuk bagian depannya nanti kalian pasang sendiri terus seterusnya kalian bisa pasang sendiri ya oke video kali ini cukup sampai disini saja kalau misalnya ada kekurangannya tolong maafkan misalnya anti lock atau jump di bagian sini kalian bisa cari tahu sendiri oke video kali ini cukup sampai disini untuk pemasangan speedometer kalau kalian suka dengan video ini silahkan like share komen dan subscribe oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati